channel TV digital sebelumnya banyak jumlahnya tapi tiba-tiba hanya dua seperti ini satu EWS dan dua D4 ini pun gambarnya tidak ada hanya seperti ini dan suaranya tidak ada cek info sinyal pada remote sinyal ada Nah kenapa ini bisa terjadi simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe Oke teman-teman kembali lagi di channel Panketut ya channel yang membahas seputar TV digital Nah kenapa hal seperti ini ini seperti ini bisa terjadi ini sebenarnya hal yang sangat sepilih ini merupakan kesalahan pengoperasian pada remote set-to-box digital kebetulan disini saya menggunakan set-to-box merek metrik ya apapun merek set-to-box teman-teman itu caranya sama untuk mengatasi hal seperti ini caranya sama sebenarnya teman-teman buat teman-teman pemula yang masih bingung cara pengoperasian remote set-to-box DPD digital ini tidak usah khawatir karena memang kita harus mempelajari dulu tombol-tombol set-to-box DPD digital ini agar nanti kalau jika ada permasalahan-permasalahan seperti ini teman-teman bisa mengatasinya sendiri tanpa harus memanggil teknisi jadi contohnya seperti ini teman-teman nah ini adalah siaran dari TV digital Oke saya kecilin dulu jumlahnya sangat banyak di kebutuhan di saya ini sudah ada 22 siaran TV digital dan gambarnya normal semuanya bening dan normal tiba-tiba karena kesalahan kita memencet mungkin kesalahan kita ataupun kita memencet remote set-to-box DPD digital akan menjadi seperti ini nah tidak ada siaran sama sekali suara pun tidak ada ternyata kita cek hanya ada EWS nya saja ini ini adalah sistem mode set-to-box mode radio bukan mode seron TV jadi sistem EWS ini sedikit saya bahas tentang sistem EWS ini EWS ini adalah early warning system atau peringatan dini kebencanaan nah jika teman-teman membeli set-to-box baru pada saat mula mau setting set-to-box pasti disuruh memasukkan kode pos nah inilah pentingnya kode pos sesuai wilayah teman-teman karena fungsinya adalah untuk EWS early warning system atau peringatan dini kebencanaan jika nanti terjadi bencana di dalam teman-teman nanti notifikasinya akan ada di sini atau peringatannya akan ada di sini biasanya juga nanti ada di channel televisi biasanya di bar bar bawah ini ada nanti peringatan kalau sistem EWS nya sudah aktif nah jadi sebenarnya untuk set-to-box TV digital ini dilengkapi dengan siaran televisi dan siaran radio coba kita lihat saat kita mencari entah teman-teman mencari otomatis atau mencari manual saya contohkan kita mencari manual disini nah jika kita mencari manual otomatis disini ada siaran TV dan disini ada siaran radio dan di remote televisi teman-teman itu sendiri sudah ada tombol seperti ini sebentar oke seperti ini radio oke kelihatan agak blur sedikit nah ini tombol radio jadi kesalahan teman-teman memencet tombol radio karena tidak sengaja kita inilah yang menyebabkan dan mode set-to-box itu dari siaran televisi pindah ke siaran radio oke coba saya contohkan ini adalah siaran dari televisinya nah kalau kita pencet mode radio nah akan seperti ini kebetulan untuk radio disiaran TV digital belum ada masuk jadi baru ada sistem EWS nya saja untuk mengembalikannya sangat simpel teman-teman tolongkan tekan lagi tombol radio ini dan kita akan kembali ke mode siaran televisi TV digital oke nah sekarang muncul seperti ini masalahnya semua channel hanya suara saja oke karena kita keseringan memencet oh ini gambarnya kurang sinyalnya bergerak mungkin ya oke ada beberapa channel yang gak mana gelap suaranya aja ada ini caranya simpel sekali kalau STB mengalami error error sedikit seperti ini cukup kita cabut saja untuk kontak dari STB nya mungkin STB saya sudah panas tadi tadi hidup caranya error ya kita cabut saja dan kita hidupkan lagi nanti apa penyebabnya nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya di video yang ini ya oke mungkin sampai disini video saya kali ini dan jangan lupa untuk like comment dan share channel dari Panketur ini terima kasih sampai jumpa dan sehat selalu terima kasih terima kasih